Bapak... Bapak... Yuk... Dimas anterin pulang... Bapak Dimas ya? Oh iya... Ini barangnya... Oh iya... Di sini mas? Iya... Oke... Makasih ya mas... Sudah... Biar Mbak Sumi yang tutup gerbang dua-duanya Dim... Dasing? Sudah... Dasing? Terima kasih. Ayo, Mbak. Ngomong-ngomong, di sini udah nggak macet ya? Iya tuh, Men. Oh iya, Mbak Sumi udah makan? Belum. Nanti aja, gampang. Nanti kalau ada warung nasi, kita berhenti dulu kali ya. Dim, emang kamu tahu jalannya? Arah pantai Lodji kan ya? Iya, nanti tuh belok kanan arah pantai Lodji. Dari situ rumah Mbak Sumi di ujungnya. Oke, Mbak. Saya pakai ayam goreng, sama tahu. Boleh, Mbak, sama minta puan. Ada lagi, Mas? Oh iya, ada tulor ceplok, Mbak. Ada, Mas. Oh iya, boleh sama tulor ceplok. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Deng, dari dulu kamu sukanya telor ceplokmu. Kamu tuh kalau lagi main, tahu-tahu teriak. Mbak Sumi, telor ceplok. Kamu nggak pernah suka telor dadan. Iya, Mbak Sumi ingat nggak sih waktu itu? Dimas pernah minta bikinin telor ceplok, Tapi malah Mbak Sumi ngasihnya telor dadan. Iya. Waktu itu kamu langsung cubit Mbak Sumi loh. Kecew banget. Terus mukul-mukul Mbak Sumi. Maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nggak sakit sih, Dim. Terima kasih, Mbak. Udah, Dim, Ma. Oh iya. Makasih ya. Hati-hati, Dim. Hujannya deres ini. Iya, Mbak. Iya, Ben. Iya, langsung dikasih aja. Iya, diserahin. Iya, iya. Thanks, Ben. Beneran nggak apa-apa kan kamu ngantar Mbak Sumi? Mbak Sumi jadi nggak enak loh. Nggak apa-apa dong, Mbak. Kan waktu itu Mbak Sumi juga sering nganterin aku beli es krim tuh. Di pojokan gap. Masih inget aja kamu. Tapi sebenarnya keputusan Mbak Sumi pulang tuh, Mbak Sumi kadang suka ragu. Mbak Sumi suka mikir-mikir kalau Mbak Sumi sedang di rumah sendirian. Mbak Sumi sudah tua, sudah capek. Sebelumnya maaf ya, Mbak. Emang di kantor tuh kerjaan lagi banyak banget. Terus ya jadinya pulangnya jadi malam. Terus jadi sering ninggalin Mbak Sumi sendiri ya mbak. Tapi Mbak Sumi nggak apa-apa. Ya malah Mbak Sumi tuh suka khawatir kalau kamu pulang malam. Ya mas tuh kan udah gede Mbak, udah bisa jaga diri. Pandangan Mbak Sumi tuh ke kamu kayaknya kamu masih kecil aja. Walau kalau dilihat, ya juga kamu udah gede. Cuma kok rasa khawatirnya kok ya masih ada. Mbak Sumi tuh emang dari dulu nggak ada bedanya ya. Pasti selalu bawel kalau di Mas Bandel. Eh, kapan-kapan kalau main kerumah Mbak Sumi masakin ikan. Dan yang paling penting nih ya, Mbak Sumi bakalan masakin telur ceplok. Pasti bakal kangen Mbak tuh sama telur ceplok buatan Mbak Sumi. Soalnya emang rasanya tuh beda gitu. Kamu dari dulu bisa aja. Biar Mbak Sumi seneng kan? Enggak Mbak, serius. Kayak tadi tuh yang pas Dimas makan di warung nasi, itu kan Dimas tadi makan. Pakai telur ceplok, terus itu tuh ya rasanya tuh beda sama buatan Mbak Sumi. Kalau buatan Mbak Sumi tuh rasanya kayak bikinnya tuh pakai hati gitu. Wah. Dimas tuh yakin ya. Pasti anak Mbak Sumi sering deh minta bikinin telur ceplok sama Mbak Sumi. Ya kan Mbak? 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 Mbak Sumi kenapa? Gak apa-apa. Mbak? Mbak, Mbak ada salah ngomong ya? Ada apa lagi sih, Ma? Masa tolong transferin ke gondong, Tim. Pusyumlah, api ini. Ya, ntar ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mbak Sumi selalu dimarahi ibumu kalau Mbak Sumi marahi kamu. Karena mereka tahu kamu itu bisa mengatasinya sendiri. Dari semenjak papa meninggal, saat usia Dimas masih lima tahun, mama malah asik dengan lelaki barunya tanpa memperdulikan Dimas sedikitpun. Eh, gitu-gitu dia orang tuamu loh, yang merawatmu hingga kamu bisa seperti ini, Din. Kalau Mbak Sumi bicara soal merawat, dari usia Dimas lima tahun, siapa yang mengajarkan Dimas membaca, Mbak? Siapa juga yang menenangkan Dimas waktu Dimas menangis? Kalau Mbak Sumi bilang Dimas adalah anak yang beruntung, ya, itu benar. Karena di samping Dimas saat ini, itu ada Mbak Sumi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.